Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu beri kesehatan ya di tengah pandemi ini Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fungsi dan relasi Tapi yang kita bahas hanya relasi saja ya Jadi apa itu relasi, bagaimana itu relasi, apa saja relasi itu Nanti akan dijelaskan dalam video berikut ya Namun sebelum kita mulai pembelajarannya Mari kita berdoa sama-sama agar mempermudah ya Dalam mendengarkan atau menyimak videonya Nah berdoa dimulai Alhamdulillah berdoa telah selesai Mudah-mudahan kita lebih kemudahan ya dari awal sampai akhir video Dalam mencari ilmunya atau mendapatkan ilmunya Agar tidak berlama-lama mari kita simak sama-sama video berikut tentang relasi Relasi Dalam relasi itu adalah hubungan ya antara anggota Himpunan A dengan himpunan B Misalkan seperti itu Jadi relasi itu hubungan antara A dan B dan seterusnya Nah biasanya dalam relasi itu ada yang dinyatakan dengan diagram panah Contohnya ada 5 orang anak yang masing-masing anak memiliki kesukaan warna yang berbeda-beda ya Di antaranya Tony menyukai warna merah Dini dan Anton menyukai warna putih Sedangkan Andin dan Ridho menyukai warna kuning Tentukanlah relasi antar 5 orang anak tersebut Nah dengan warna-warna yang mereka sukai Nah disini kita tuliskan dulu untuk anggota A adalah nama-nama orangnya ya Kita bikin bagan ya atau kurungan seperti itu Dan bagian B adalah warnanya Kita gambarkan seperti itu Nah untuk A adalah nama-nama orangnya Kita tulis Tony, Dini, Anton, Ridho dan Andin Untuk B adalah bagian warnanya ya Kita tuliskan merah, putih dan kuning Setelah itu kita gabungkan apa sih hubungannya Apa sih hubungannya Tony itu ke merah ya Karena menyukai warna merah Dini ke putih, Anton ke putih, Ridho ke kuning, Andin ke kuning Nah dan itu adalah relasi ya Relasi dalam bentuk diagram panah Nah selanjutnya ada bentuk relasi yang disajikan dalam bentuk himpunan ya Nah relasi himpunan untuk menyatakan relasi Yaitu dengan menentukan bagian X dan Y pada anggota relasi Dari contoh soal pada bentuk diagram panah ya Didapatkan himpunannya menjadi apa ya Jadi kita tentuin dulu X nya itu adalah A Dan Y nya adalah B Nah biasanya himpunan disajikan dalam bentuk Nah seperti ini Dalam kurung X, Y Jadi X nya apa, Y nya apa Nah kita tuliskan misalkan salah satunya ya Nah Tony dan merah Jadi dalam kurung Tony koma merah Atau kurung buka, Tony koma merah Kurung tutup seperti itu Jadi si Tony itu menyukai warna merah Selanjutnya ada X, Y yang lain Dini putih Anton putih, Ridho kuning, Andin kuning Dan seperti itu ya Nah selanjutnya relasi ada yang disajikan dalam diagram Cartesius Nah relasi dalam diagram Cartesius Nah Untuk menyatakan relasi Y itu dengan menentukan bagian X dan Y nya Sudah kan tadi ya menentukan X dan Y nya Nah pada anggota relasi selanjutnya Nah selanjutnya digambarkanlah diagram Cartesius nya Dalam metode diagram garis Nah misalkan kita gambar dulu garis seperti ini adalah gambar X Garis X Dan ke atas adalah garis Y Nah kita berikan skalanya ya Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Untuk lima orang X ya Anggota X kan nama-nama orang ya Itu Tony, Dini, Anton, dan seterusnya Selanjutnya kita tulis namanya Selanjutnya kita tulis namanya Tony, Dini, Anton, Ridho, dan Andin Nah selanjutnya di bagian Y Kita bikin garis ada tiga tuh warnanya Kita bikin garis tiga Tinggal kita tulis Nama warnanya kuning, putih, dan merah Selanjutnya Kita lihat Tony kemana sih Tony itu ke merah ya Nah kita ambil garis Seperti ini Seperti ini Tony ke merah Dini ke putih Seperti ini Anton ke putih Ridho ke kuning Sedangkan Andin ke kuning juga Nah jadinya akan seperti ini Ini namanya relasi dalam bentuk diagram Cartesius Jadi Dari keseluruhannya Relasi dapat Dinyatakan ya Dalam berbagai mukacam bentuk Di antaranya Diagram panah Bentuk himpunan Dan Diagram Cartesius Alhamdulillah Pembelajaran kali ini telah selesai Mudah-mudahan Kalian dapat memanfaatkan ilmunya ya Dari video berikut ya Dari video tadi Mudah-mudahan Kalian dapat mengerjakannya ya Di evaluasinya ya Yang berupa Pertanyaan-pertanyaan tentang relasi Nah Ada pun kekurangannya Karena manusia itu tempat Banyak yang salah Paul Hualam Bisslop mengenai kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh